Cara beli pelatihan prakerja gelombang 61 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andri Adili Brilian Pertama saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lolos kartu prakerja gelombang 61 Selanjutnya teman-teman harus membeli, mengikuti, serta menyelesaikan pelatihan prakerja Agar bisa mendapatkan insentif kartu prakerja Nah pastikan sebelum membeli pelatihan, pastikan teman-teman sudah melewati tahapan Seperti menonton 3 video prakerja Agar teman-teman bisa melihat nomor kartu prakerjanya Nah selanjutnya teman-teman bisa melakukan pembelian Nah untuk membeli pelatihan kartu prakerja itu bisa melalui lembaga pembelian Seperti Bukalapak, Tokopedia, ataupun lewat karirmu Nah untuk kali ini saya akan menginformasikan yang untuk pembelian lewat Bukalapak Apabila teman-teman ingin beli lewat Tokopedia ataupun karirmu Di channel Youtube saya juga ada tutorial lengkapnya Nanti teman-teman tinggal kunjungi channel Youtube saya Nah nantinya saya akan merekomendasikan pelatihan terbaik buat teman-teman Yaitu di lembaga pelatihan YEC Nah kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan YEC Yang pertama lembaga pelatihan YEC merupakan salah satu lembaga pelatihan terbaik di Indonesia Kemudian apabila teman-teman membeli pelatihan di YEC Nantinya teman-teman akan mendapatkan bimbingan dari tim-tim dan admin YEC Agar teman-teman bisa lancar dalam mengikuti dan menyelesaikan pelatihan Untuk bimbingannya itu nanti melalui grup WA Untuk grup WA nanti ada di deskripsi video ini Nah selanjutnya di YEC juga tersedia kelas malam Nah mungkin buat teman-teman yang sehari-harinya sibuk di siang hari Misalkan aktivitas kegiatan ataupun aktivitas kerja Teman-teman bisa memilih pelatihan di malam hari untuk jadwal malam hari Di YEC tersedia teman-teman Nah selanjutnya di YEC juga ada program menarik Yaitu modal siap kerja dari YEC Apabila teman-teman mengikuti program modal siap kerja dari YEC Nantinya teman-teman bisa mendapatkan modal siap kerja sebesar 600 ribu rupiah Ini diluar dari insentif kartu prakerja Insentif kartu prakerja 600 ribu rupiah yang hanya 1 kali cair Dan dari YEC nantinya teman-teman juga akan mendapatkan sebesar 600 ribu rupiah juga Nah caranya dan syaratnya apa saja nanti saya jelaskan di akhir video ini saja teman-teman Kita lanjutkan dulu untuk cara beli pelatihannya Nah untuk cara beli pelatihan lewat Bukalapak caranya juga sangat mudah Langsung aja teman-teman buka di browser hp bukalapak.com Nah ini saya sudah membukanya Langkah pertama kita harus membuat akun Bukalapak dulu Dengan cara klik menu garis 3 di pojok kiri atas Kemudian klik login Kemudian klik menu daftar di bagian bawah Nah selanjutnya teman-teman bisa mendaftar menggunakan nomor hp ataupun alamat email Saya contohkan menggunakan nomor hp Masukkan nomor hp dan klik daftar Kemudian kirim kode OTP Klik lanjut Kemudian lewati security checkup dan geser puzzle-nya Nah selanjutnya teman-teman masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan via WhatsApp Masukkan kodenya dan klik verifikasi Nah selanjutnya teman-teman lengkapi pendaftaran Isikan nama lengkap dan klik simpan Keterangan selanjutnya selamat kamu berhasil membuat akun Kemudian ada 2 pilihan buat pin sekarang ataupun nanti saja Nanti saja juga boleh saya klik nanti saja Nah selanjutnya kembali ke halaman awal dari Bukalapak Nah selanjutnya untuk mencari pelatihannya Teman-teman langsung aja klik menu kartu prakerja yang ini Nah selanjutnya dibawa masuk ke halaman pembelian pelatihan prakerja di Bukalapak Kemudian langsung cari pelatihan di YEC dengan cara ketik di kolom pencarian Ketik aja yec.go.id Huruf kecil semua jangan sampai salah Nah enter Kemudian muncul semua teman-teman pelatihan-pelatihan yang disediakan lembaga pelatihan YEC Disini banyak sekali judul-judul pelatihan Jadi teman-teman bebas memilih yang mana Nah disini untuk pelatihannya yaitu webinar teman-teman webinar itu online Yaitu online nya nanti via zoom Durasinya itu 3 jam per hari selama 5 hari Semua pelatihan yang online kartu prakerja itu durasinya sama Yaitu 3 jam per hari selama 5 hari Kemudian di YEC nanti untuk pelatihannya juga bisa dikerjakan lewat HP Apabila teman-teman terkendala misalkan tidak ada laptop Teman-teman juga bisa menggunakan HP Jangan khawatir teman-teman Nah selanjutnya saya sarankan teman-teman untuk memilih jadwal terdekat Untuk jadwal terdekat yaitu tanggal 2 Oktober Kenapa saya menyarankan untuk jadwal terdekat Karena apabila teman-teman lebih cepat mengikuti pelatihannya Maka teman-teman juga lebih cepat mendapatkan insentif kartu prakerja Nah di YEC juga tersedia kelas malam Nah saya akan informasikan beberapa judul yang tersedia kelas malam Yang pertama yaitu bahasa Inggris untuk administrasi dan legalitas perkantoran Disitu ada kelas malam yaitu dari jam 18 WIB hingga jam 21 WIB Nah selanjutnya judul kedua yaitu layanan pelanggan berbasis digital Disitu juga tersedia kelas malam juga teman-teman Kemudian judul ketiga yaitu pengelolaan akutansi dan perpajakan bagi akutan untuk UMKM Disitu juga tersedia kelas malamnya Nanti buat teman-teman yang mungkin siang harinya bekerja Tidak bisa mengikuti pelatihan di siang hari Teman-teman bisa memilih jadwal malam hari Nah selanjutnya apabila teman-teman sudah memilih pelatihannya Langsung aja klik pelatihannya Kemudian masuk ke detail pelatihannya Nah disitu teman-teman untuk detail pelatihan Silakan dilihat karena disitu juga ada syaratnya Untuk syarat usianya juga ada misalkan 18 hingga 60 tahun Kemudian juga ada syarat minimal pendidikan Disitu ada tertera SMA Untuk yang kelas minimal SMP juga tersedia Nanti teman-teman bisa chat ke saya untuk judul pelatihan yang SMP Nah selanjutnya scroll ke bawah Kemudian klik pilih jadwal Nah nanti silakan teman-teman pilih jadwal yang mana Disini saya contohkan memilih jadwal terdekat yaitu tanggal 2 Oktober Klik jadwalnya kemudian klik centang di bagian bawah Saya akan datang ke sesi webinar Kemudian klik lanjut Nah selanjutnya masukkan nomor kartu prakerja Yang ada di dashboard akun prakerja Masukkan nomornya kemudian klik di bagian bawah Bayar dengan kartu prakerja Kemudian klik ya lanjutkan pembayaran Nah kemudian masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan via SMS Di nomor HP yang terdaftar di akun prakerja Masukkan kodenya dan klik verifikasi Nah selanjutnya transaksi Disini langsung aja klik yang ini YEC ko ID Kemudian masuk ke detail transaksi Nah disini teman-teman ada kode kupon Kode kupon atau kode voucher ini kita salin teman-teman Teman-teman silakan salin atau simpan Karena nanti akan digunakan untuk menukarkan kode di halaman YEC Silakan selanjutnya kita buka halaman bakat.yec.co.id Seperti ini tulisannya huruf kecil semua Kemudian enter Nah kita sudah masuk ke halaman bakat YEC Nah disini langkah pertama Kita harus membuat akun YEC dulu Dengan cara klik menu garis 3 di pojok kanan atas Kemudian klik daftar Nah selanjutnya disini teman-teman mendaftar Menggunakan nomor hp yang terhubung dengan whatsapp Wajib teman-teman terhubung dengan whatsapp Kemudian membuat password Kemudian klik centang dan klik daftar Kemudian klik benar Selanjutnya masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan via whatsapp Masukkan kodenya dan otomatis terverifikasi Nah selanjutnya teman-teman harus login dulu Menggunakan akun yang barusan dibuat Masukkan nomor whatsappnya Masukkan passwordnya dan klik masuk Kemudian muncul seperti ini perhatian Langsung klik ok aja Nah selanjutnya teman-teman lengkapi Pendaftarannya dulu Untuk biodatanya silakan diisi Mulai dari nama lengkap Kemudian juga emailnya diisi Kemudian tanggal lahir Nah untuk nama lengkap sama dengan Di akun prakerja Kemudian email juga harus sama dengan di akun prakerja Kemudian kalau sudah tinggal klik simpan Kemudian klik ya benar Nah selanjutnya sudah berhasil membuat akun yec Selanjutnya kita akan menuju halaman kelas Yaitu untuk menukar kode voucher Langsung aja klik menu garis 3 Di pojok kanan atas Kemudian klik kelas saya Nah muncul tampilan seperti ini teman-teman Redem voucher kelas yang sudah anda beli Nah jadi teman-teman harus melakukan redem Tetapi ada waktunya tidak sembarangan Misalkan teman-teman baru beli Kemudian langsung melakukan redem itu tidak bisa Jadi untuk menukarkan kode voucher Waktunya adalah 1 jam sebelum pelatihan dimulai Maksimalnya 1 jam setelah awal pelatihan dimulai Nah maksudnya misalkan teman-teman jadwal pelatihannya jam 9 pagi Teman-teman sudah bisa melakukan redem mulai jam 8 pagi Maksimal telatnya jam 10 pagi teman-teman Nah usahakan sebelum jam 9 sudah redem Karena redem itu untuk memunculkan kelasnya Apabila teman-teman tidak redem maka tidak bisa muncul kelasnya Nah selanjutnya apabila teman-teman telat redem Misalkan dari waktu yang sudah ditentukan Ternyata teman-teman telat Maka kartu prakerja teman-teman akan hangus Dan teman-teman tidak bisa mendapatkan insentif Jadi tolong banget diingat-ingat teman-teman Untuk waktu redemnya jangan sampai lupa Nah selanjutnya disitu ada kode redem dan kode voucher Nah yang pertama untuk kode redem Kode redem itu ada di akun prakerja Silahkan teman-teman buka akun prakerjanya Disitu ada kode redem Kemudian untuk kode voucher itu ada di Bukalapak Karena teman-teman sebelumnya beli lewat Bukalapak Apabila teman-teman beli lewat Tokopedia Silahkan di cek di Tokopedia nya Nah di Bukalapak itu namanya kode kupon Atau kode voucher Kemudian masukkan kode kuponnya Kemudian kalau sudah dua-duanya dimasukkan Kemudian klik redem Nah selanjutnya baru bisa muncul kelas yang sudah teman-teman beli Artinya teman-teman sudah berhasil melakukan redem Nah selanjutnya teman-teman tinggal mengikuti dan menyelesaikan kelasnya Nah cara lengkap untuk mengikuti dan menyelesaikan kelasnya Sudah ada video lengkapnya di channel Youtube ini Yaitu dengan judul Cara mengikuti dan menyelesaikan pelatihan prakerja Nah silahkan disimak agar teman-teman nantinya juga paham Cara mengikuti dan menyelesaikannya Nah selanjutnya seperti yang saya sampaikan di awal Saya akan bagikan informasi Untuk cara mendapatkan modal siap kerja dari YEC Nah syaratnya yang pertama teman-teman harus membeli dan mengikuti Serta menyelesaikan 2 kelas pelatihan Ingat 2 kelas teman-teman Baru bisa nanti mendapatkan modal siap kerja Nah silahkan teman-teman beli kelas pertama dulu Dan untuk mendapatkan bimbingan pelatihan dan juga bimbingan modal siap kerja Nantinya teman-teman akan dimasukkan ke grup WA Nah untuk masuk ke grup WA teman-teman silahkan isikan link ini dulu Yaitu untuk mendaftar bimbingan pelatihan dan mendaftar bimbingan modal siap kerja Linknya adalah bit.ly garis miring modal kerja YEC Nah selanjutnya seperti ini apabila masuk ke linknya Disini nanti teman-teman isikan semua data-data yang diminta Misalkan seperti alamat email kemudian nama lengkap kemudian juga nomor whatsapp dan lain sebagainya Silahkan isikan dengan benar jangan sampai salah teman-teman Kalau sudah tinggal klik kirim nanti akan muncul link grup WA untuk bimbingannya Silahkan nanti teman-teman gabung di grup WA Nanti saya akan bimbing teman-teman dalam mengikuti pelatihan Menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan modal siap kerja dari YEC Nah apabila teman-teman masih ada kendala atau yang ditanyakan bisa ketik di kolom komentar Atau teman-teman juga bisa tanya lewat WA Silahkan ada grup WA juga di link deskripsi video ini Dan nantinya saya akan bagikan informasi mengenai pelatihan YEC Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini Silahkan share video ini agar teman-teman lainnya juga bisa mengikuti pelatihan di YEC Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!